Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Selesai salat subuh Kita masih dapat didudukan untuk Pengajian Dari guru kita Pak Ustaz Anwar Fushadat Sebelum kita memulai pengajian Kita awali dengan membaca surat al-fatihah A'udzubillahiminassaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Syiratal lazina an'amta alaihim Ghairil makdubi alaihim Walabda'alin Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikimiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'nin Ihdilat sirat al-mustaqim Sirat al-lazina namta alihim Walil ma'adum alihim waladhalin Amin Thumma ila jami ahli al-kubur Wal-muslimat wal-muslimat wal-mu'minin Wal-mu'minan al-shariq al-awdi ila Magharibaha barriha wa bahriha Hususan ila abainya wa mahatina Wajadadina wa jadadina wa masyaykhina Wa masyaykhimasyaykhina wa asatidatina Hususan ila arwahika hajir adin Bajji Muhammad Shahrani radin Kaya Haji Asim Ashari Kaya Haji Muhammad Mas'ud Khairuddin Kaya Haji Abdul Muhyid Anwar radin Ayyukurratul Aini Nyai Ante Masakama Bapak Setia Budi Bapak Adi Priyanta Shai'ulillahi laluhum al-fatihah Adubillahi minashaykhitani al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil anamin Ar-Rahmanirrahimim Malikimiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdilat sirat al-mustaqim Sirat al-lazina namta'alihim Walil ma'adum alihim waladhalin Amin Al-Fatiha berikutnya untuk kita Semuanya Khususnya jamaah majlis al-anwar Mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Mudah-mudahan selamat dunia akhirat Mudah-mudahan rizkinya lancar Jika rizki ada di atas langit diturunkan oleh Allah Rizki ada di bumi Dikeluarkan oleh Allah Rizki jauh didekatkan oleh Allah Rizki sulit dimudahkan oleh Allah Dan mudah-mudahan kita diberikan keistikamahan Dalam kataatan kepada Allah Mudah-mudahan panjang umur dalam kataatan kepada Allah dan Rasulnya Dan mudah-mudahan jika kita wafat-wafat dalam keadaan husnul khatimah Al-Fatiha A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur kepada Allah Mudah-mudahan kita sehat terus Dan bisa menjalankan Ibadah puasa Sampai selesai Dan juga bisa istiqamah menjalankan ibadah Di luar-luar Di luar bulan Bulan Ramadan Amin Amin Al-Hashimi Dan kita sudah sampai Kepada Hadis yang nomor 17 Baik kita bahas ya Hadis yang ke-17 ini Adalah tentang larangan Meremehkan kebajikan Dan berlebihan dalam perpakaian Di dalam kitab ini Disebutkan sebuah riwayat Yang diruayatkan oleh At-Toyalisi Melalui Jabir Ibn Sulaim Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Ittaquillaha Takutlah kepada Allah Bertakwalah kepada Allah Artinya kita diperintahkan Untuk takut pada Allah Diperintahkan untuk menjalankan Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi Larangan-larangannya Makanya disebutkan disini Ittaquillaha Takutlah kepada Allah Dan Nabi memberikan contoh Tentang ketakutan kita kepada Allah Itu seperti apa Yang diantaranya adalah Wala tahkiran na minal ma'rufi syai'an Jangan sekali-kali Kamu meremehkan hal yang ma'ruf Jangan sekali-kali Kamu meremehkan kebaikan Jadi kita ini Tidak boleh meremehkan kebaikan Sekecil apapun Meskipun hanya Memberikan air minum Remeh sekali Tetapi itu adalah Kebaikan yang bernilai pahala Di sisi Allah Kalau memang kita lakukan secara Ikhlas Atau kita bertatapan dengan Saudara kita Kita memberikan senyum Sehingga membuat senang mereka Itu adalah Kebaikan Remeh sekali Mudah sekali Tapi pahalanya besar Dan Nabi memberikan contoh disini Walau antufrigo Mindawlikafi'ina'il mustaqi Sekalipun kamu harus Menuangkan air Dari timbamu Kepada wadah orang Yang meminta Minum Jadi meskipun kebaikan itu Berupa menuangkan air Ya Kadang-kadang ada tamu Kita tuangkan air Kita tuangkan teh Ada saudara kita Baru datang kita Siapkan air minum Itu remeh sekali Dan itu adalah kebaikan Dan tidak boleh kita Remehkan Dan sekalipun kamu harus Menemui saudaramu Dengan roman muka Yang berseri-seri Senyum kepada tetangga Senyum kepada teman Senyum kepada saudara kita Atau ketika bertemu Ucapkan salam Gampang kan Assalamualaikum Jadi membuat Orang lain senang itu Juga kebaikan Meskipun ringan Tapi kita tidak boleh Meremehkan Karena pahalanya sangat besar Bahkan Dalam hadis kan dikatakan Bahwa senyum adalah Sedekah Kalau kita tidak bisa bersedekah Memberikan uang Memberikan harta Dan lain sebagainya Kita senyum Kita senyum Karena itu merupakan sedekah Tetapi tidak boleh Kalau senyum-senyum sendiri Pak Salman misalnya senyum Melihat beduk Senyum-senyum sendiri Wah repot Ketemu kucing Senyum Seperti tadi ya Repot kalau gitu Ya harus Kita kondisikan senyum itu Pada tempatnya Itu Ya harus diperiksa Kalau kayak gitu Nah itu Jelas ya Jangan meremehkan Kebajikan Meskipun sekecil Apapun Jangan sekali-kali Kamu menyeret kainmu Karena sesungguhnya Perbuatan menyeret kain itu Termasuk perbuatan sombong Dan Allah tidak suka Jadi kita ini Tidak boleh isbal Isbal disini Celananya Atau sarungnya itu Melebihi mata kaki Kalau di dalamnya Di dalam hati kita Ada Rasa Sombong Jadi ulama itu Berbeda Pendapat Pendapat yang pertama Jumhur ulama Mengatakan Kalau tidak ada Rasa sombong Tidak apa-apa Boleh Cuma makruh Gitu saja Yang satunya Sebagian kecil Yang kecil ini Seperti yang dipraktikan Oleh teman-teman salafi Mau sombong Mau tidak sombong Tetap haram Nah Kalau jumhur ulama Mayoritas ulama Mengatakan makruh Tidak apa-apa Selama tidak ada Rasa Sombong Dan rasa sombong Itulah Yang tidak disukai Oleh Allah Apabila ada seorang Mencacimu Mengata-ngataimu Dengan suatu perkara Yang tidak kamu lakukan Maka jangan Kamu membalas Mengata-ngatainya Dengan suatu perkara Yang memang Dia melakukannya Jadi kalau ada orang Mencacimu Menghina kita Ngata-ngatain kita Dengan apa Yang tidak pernah kita lakukan Kan pernah kan Kita tidak pernah seperti ini Ya dikata-katain seperti itu Diomongin seperti itu Kita jangan sampai Membalas Meskipun kita tahu Orang yang ngata-ngatain Kita itu Kerjaannya seperti ini Tidak perlu Kita mencacimu Maki mereka Dengan apa yang Pernah dia kerjakan Ya Jangan dibalas intinya Ngerti Pak Salma Ya seperti yang Saya sampaikan kemarin-kemarin Kalau ada anjing Menggongkong Kita tidak boleh ikut Menggongkong Kalau kita ikut Menggongkong Berarti kita adalah Anjing Ada yang kemarin Waktu rapat Misalnya Nyalah-nyalahkan Sudah Diam saja Diam-diam Diam saja Tidak usah Ikut Menggongkong Ya Kayak merasa Tidak salah Tidak apa-apa Itu contoh 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 Misalkan ada Sebuah Rapat Biarkan Biarkan dia Jadi kalau ada Seperti itu Biarkan Karena akibatnya Dan jangan Dan jangan Berarti Orang itu Orang itu Melakukan Ia Gitu Ya Jelas Pak Salman Oke Sebelum Diranjutkan Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Tadi analoginya Dibalik gimana Ustaz Jadi kadang-kadang Kan Saya sendiri Juga sering melihat Teman-teman saya Yang Mungkin Seangkatan hijrahan Dengan saya Dengan model yang Baru-baru ini Kadang-kadang Jutru Memendekkan kaki Dengan kesombongan Tapi Tapi dengan Kesombongan Artinya Dia Menunjukkan ke orang lain Gitu Jadi kan Kalau kita kan Lumrahnya kan Ya Standar aja Gitu Cuma Begitu Begitu berubah Terus Dipendekin Seperti itu Akibatnya kan Ya itu Kayak Kayak Nyunsew Kayak Ada keminternya Sedikit tentang agama Gitu Tapi kan Dia mengikuti sunnah Gitu Tapi di satu sisi Dia Ada kesombongan Itu gimana Ustaz Misalkan ada Di antara kita Yang hijrah Ya Setelah hijrah Langsung berubah Drastis Yang awalnya Ya potongannya Ya preman Gitu kan Celana Lubang-lubang Yang lubang Bukan lututnya Pantapnya Itu repot Kayak Pak Salman Awalnya kan gitu Sekarang langsung berubah Menjadi Berjubah Ya Pakai surban Untung gak pakai topeng Nanti kayak pahlawan bertopeng Kalau pakai topeng itu Ya Terus ada Yang kemudian Yang awalnya Ya pakaiannya biasa Ya gaya-gaya preman itu Pakai jin Terus berubah Setelah hijrah Berubah Dengan mencingkrangkan Bukan memendekkan kaki Ya apa memendekkan kaki itu Memendekkan celananya Nah Memendekkan celana itu bagus Kalau tidak diiringi dengan Kesombongan Tapi percuma Kalau misalkan Daya hijrah Menunjukkan Kayaknya paling pinter Paling sunnah Maka Itu yang dibenci oleh Allah Jadi orang yang baik itu Bukan yang paling mengaku dirinya sunnah Orang yang terbaik itu Bukan orang yang Mengaku paling dirinya beriman Orang yang paling baik itu Adalah orang yang Tidak merasa lebih baik Daripada orang lain Itu orang yang baik Bukan karena hijrah Langsung Gini yang sunnah Lah itu sudah kesombongan Apalagi masalah khilafiyah Apalagi jumhur ulama Mengatakan Tidak haram gitu loh Langsung kita Haram-haramkan Cuma gara-gara hijrah Baru hijrah sehari Langsung potongan berubah Langsung Gak mau deket-deket Sama orang Kadang-kadang kan kayak gitu kan Mengasingkan diri Oh ini ahli bid'ah Saya gak mau deket-deket Dengan mereka Langsung kayaknya Jadi orang paling bijak Itu gak boleh Karena agama itu Bukan dilihat dari Penampilan Tetapi ahlak Ahlaknya Jelas Pak Salman Nah ini Pak Salman Penampilan Sunnah Ahlaknya Masalah Nah itu bunyi apa itu Nah itu kan Kayak gitu Membuat orang Sakit hati Dengan bunyi mercon itu Bahaya Kalau sampai Kita caci maki disini Kaget loh Puasa-puasa Buat ribut Jelas ya Jadi bukan Agama itu Bukan dilihat dari Pakaya Mau pakai jubah Mau pakai surban Berlapis-lapis Ribu Misalnya Semua merek surban Terus mau pakai Karpet Imamahnya pakai Karpet Gak bisa Bukan gitu Yang dinamakan sunnah Oke Kayak gitu Itu gak apa-apa Ikut nabi misalnya Tapi ahlaknya Harus kita samakan Ya Karena kalau kita lihat Pakainya ya Abu Jahal Ya Abu Lahab Ya gitu Pakai surban Pakai jubah Jenggotan Tetapi Ahlaknya Busuk Kalau misalnya Kita mau ikut sunnah nabi Pakainya ya kita ikut Gamisan Pakai surban Cingkrangkan silahkan Cingkrangkan Tapi gak boleh Menghina orang yang tidak Cingkrang Jangan pah merasa paling suci Pak keminter Gak bisa Kadang-kadang kayak gitu Baru hijrah Cuma belajarnya Sabtu minggu Itu pun belajarnya Dari youtube Nyalahkan kiai-kiai Yang belajarnya Sampai puluhan tahun Itu yang repot Padahal para kiai Itu kan belajarnya Al-Quran ya hatam Hadisnya ya hatam Bisa baca kitab gundul Oh kita Baca kitab yang keriting Belum tentu benar Panjang pendeknya aja Belum tentu benar Masih Ah Ba Ta Tadi aja masih Alhamdulillah Sudah bagus itu Luar biasa Iya Jelas ya Ada lagi pertanyaan Sebelum dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya tanyakan gini Untuk kaki ya Aurat laki-laki itu sebatas apa Karena gini saya pernah Ya dikritik Kalau kita laki-laki itu Kalau pakai celana pendek itu Lebih baik Di bawah lutut Jangan di atas lutut Maksud saya Aurat laki-laki itu sebatas mana Kalau yang kaki ya Kaki aja gitu Makasih Kalau aurat laki-laki itu Enggak ada kaki Enggak ada atas Jadi batasnya itu Dari pusar sampai lutut Jadi atas ini Enggak pakai Enggak apa-apa Jadi pusar sampai lutut Makanya Biar ketika kita duduk Enggak keangkat lututnya gini Ya lebihkan dikit Gitu loh Untuk menjaga Nah makanya Kalau Apanya Kan di atas lutut berarti Nah iya Itu dosa Haram Lari-lari di luar Kelihatan Sesama laki Atau Ada perempuan Pokoknya Kalau di atas lutut Itu kelihatan Kayak Pak Freddy Laku disebutnya Kan saya kadang-kadang gitu Tapi di dalam kamar Kalau saya Berarti cari yang Ya jangan dipeloro Tapi pantannya kelihatan Jadi cari yang agak panjang Dua per tiga Karena Auratnya laki-laki Dari pusar sampai lutut Bahkan kalau kita sholat Misalnya cuma pakai Sarung tok Pak Iwan Sholat Di belakang imam Ya sah 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 gilanya Sah gilanya Jelas Kalau perempuan Jami'u badaniha Semua badan Jadi kalau perempuan Itu semua badan Makan dalam mazhab syafi'i Ya cadaran Itu mazhab syafi'i Cuma mata tok ini Ya semua badan Ya sak mata Jami'u badaniha Kecuali ketika sholat Wajah dan terapak tangan Dibuka Itu pendapat pertama Dalam mazhab syafi'i Jadi dalam mazhab syafi'i Itu ada dua pendapat Yang kedua Auratnya Semua badan Kecuali wajah Dan terapak tangan Nah kita kan pakai pendapat Yang kedua itu Dan itu kuat semuanya Makanya kalau ada orang Yang cadaran Ya jangan dibilang teroris Jangan dibilang Wahhab syafi'i'i Belum tentu Ya Bukan pas semuanya Baik gitu Malah itu mengikuti Sudah Jelas Ada pertanyaan Pak Salman? Ada Ada lagi Ada Mengenai celana itu ya Saya pernah Pernah sholat itu Dia tidak menggunakan Celana panjang Dengan cingkrang Nah istilahnya Bukan cingkrang lagi Tapi justru celana pendek Jadi waktu saya justru kok Malah celana pendek gitu Jadi celana pendek yang biasa Tapi di bawah lutut itu Tapi dibagak untuk sholat Saya sendiri ngeliatnya itu risih gitu Kok Sholat kok gini Kok enggak Enggak ini Apa Apa Istilahnya Atap sedikit Bagi saya itu Itu bagian Jadi Ada Status sah Gitu kan Sah ada Tapi kadang-kadang Di depan orang itu kurang pas Gitu loh Ya kalau kita lihat Sah apa enggaknya Sholat pakai celana pendek Yang dua per tiga Gitu kan Kan ada langsung Abis dari mana Langsung masuk sholat Karena merasa Sudah menutup awal Ya sahnya sah Cuma ya kita harus melihat Keadaan lingkungan itu Seperti apa Gitu loh Kita harus menyesuaikan Keadaan lingkungan itu Seperti apa Kalau menurut lingkungan itu Kurang sopan Ganti dululah Pakai lebih baik Yang cingkrang Yang di atas mata kaki Kan lebih sopan Meskipun itu sah Ya kita menyesuaikan Kalau kita mau tanya Sah atau tidaknya Tetap sah Kenapa Karena menutup aurat Cuma lihat Kepantasannya Gitu loh Kalau di depannya Orang-orang Ini pas Orang-orang Risih Kalau saya pakai Seperti ini Gitu Tapi tetap sah Oh ternyata Tidak risih Memang orang-orangnya Isinya seperti itu Semuanya Ya tidak apa-apa Oh ternyata Orang-orangnya Modelnya beda Disini sarungan Misalnya ya Terus Kalau pakai Seperti itu Ya tidak Tidak sopan Kalau di daerah sini Misalnya seperti itu Ya kita menyesuaikan Ya makanya Menyesuaikan Dengan keadaan Supaya Enggak aneh sendiri Gitu loh Sama ketika kita sholat Di tempat Yang Enggak pakai kunut Kita ya Enggak usah menyelisih Ya enggak usah Pakai kunut juga Menyesuaikan gitu loh Biar enggak merasa aneh Ini laporan Dilihatin orang Atau Kita sholat Di tempat yang Pakai kunut Ya kita ngikut Pakai kunut Sekarang kan ada Yang kayak Sok gitu ya Disini pakai kunut Dia sok berdiri gini Ya Padahal imam itu dijadikan Ya untuk diikuti Dijadikan imam itu Ya untuk diikuti Kan gitu kan Ya menyesuaikan Dengan norma-norma Disitu keadaan gimana Ini sopan apa enggak Gitu loh Kalau mau sholat di rumahnya Ya silahkan Mau pakai cuma Celana pendek yang lebih lutut Ya silahkan Enggak pakai baju Ya silahkan Yang penting nutup aurat Kalau di rumahnya sendiri Tapi kalau disini Misalnya Pak Iwan Cuma pakai handuk Tapi nutup Sahnya enggak Sah Sah Cuma kan enggak sopan Begitu loh Yes jelas ya Yes kita lanjutkan Hadis yang berikutnya Yaitu hadis yang ke-18 Tentang berlaku adil Terhadap anak Di dalam kitab ini Dirwaitkan sebuah hadis Yang dirwaitkan oleh An-Nu'man Takutlah kepada Allah Bertakwalah kepada Allah Wa'adilu Bayna awladikum Dan berlaku adillah kalian Kepada anak-anak kalian Jadi hadis ini Menjelaskan kepada kita Bahwa kita Lagi-lagi Diingatkan Untuk senantiasa Bertakwa kepada Allah Takut kepada Allah Jalankan perintahnya Jauhi Larangannya Dan diantaranya Disebutkan disini Diantara bentuk ketakuannya Yaitu apa Wa'adilu Bayna awladikum Bersikap adillah Kalian kepada Anak-anak kalian Jadi kepada Anak-anak kita Misalkan kita punya Anak lebih dari satu Kita harus bersikap adil Tidak boleh kita Berat sebelah Atau sayang sebelah Misalkan Anak pertama Dan anak kedua Yang lebih disayang Kira-kira anak yang keberapa Biasanya Anak yang kedua Apa anak yang pertama Kedua Mungkin agak kecil soalnya Lebih disayang Nah pasti akan muncul Rasa iri dari anak pertama Sehingga rasa iri itu Akan menyebabkan Perpecahan diantara Dua saudara ini Jadi mau gak mau Yang anak pertama itu Akan berusaha Untuk mendapatkan kasih sayang Yang lebih Daripada Anak yang kedua Sehingga apa Bisa menghalalkan Segala cara Untuk mencapai itu Akhirnya apa Pecah diantara keduanya Silaturrahim juga Putus Padahal Allah Memerintahkan kepada kita Untuk menjaga Silaturrahim Dan Silaturrahim itu Bahkan dikatakan Dalam hadis Disejajarkan dengan iman Barang siapa Beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka Hendaklah dia Menghubungkan Silaturrahim Makanya Bersikap adil Kepada anak-anak kita Tapi Ketika bersikap adil Misalnya Memberi kasih sayang Sama Tetapi Bukan berarti Pas apa yang diberikan Kepada anak-anak kita Harus sama Contoh Uang saku Satunya SMA Satunya SMP Ya beda Jadi adilnya Bukan pas SMA dikasih 10 ribu SMP juga 10 ribu Beda Disesuaikan dengan kebutuhan SMA mungkin Kebutuhannya lebih banyak 20 ribu Yang SMP Karena kebutuhannya sedikit Masih 15 ribu Nah itu adil juga Jadi adil itu Tidak harus sama Jadi Tidak harus 20-20 Dan lain sebagainya Jelas Ada pertanyaan Ya Masalah anak saya Ini saya alami sendiri Keinginan anak itu Kadang-kadang kan Kita enggak Enggak sesuai Dengan kita Itu yang baik Bagaimana saya Menyikapi Jadi Keinginan anak itu Enggak sesuai dengan kita Kita maunya ini Anak maunya ini Kita maunya ini Seperti ini Saya ngalami itu Kayak masalah kecil Seperti potong rambut Saya mintanya Oh Maksudnya begini Supaya rapi Anak itu enggak mau Enggak mau Dia sendiri Akhirnya Dipotong itu Setelah potong Terus ngebondok Masuk kamar Masuk Kita sebagainya Bagaimana Ya menyesuaikan ya Pak Iwan menyesuaikan Kalau masalah Motong rambut Ya disuaikan dengan Anak-anak Zaman sekarang Sekarang tahun 2020 Pak Iwan Nyuruh motong Yang keribu-keribu Ya Gak cocok Ya saya ngapik Maunya Ada selokannya Gitu Jangan juga Yang seperti itu Yang biasa saja Dirapikan Jadi Kalau misalnya anak Kalau cuma masalah Potong rambut Ya bisa dikomunikasikan lah Disuaikan Gak usah Gak usah ngomong Potong seperti ini Serahkan kepada Tuhan cukurnya Rapikan Jadi gak akan protes Rapikan Gitu saja Kalau anak saya Misalnya mau Dicukur Dia bilang Rapikan Gak usah Potong kayak gini Ya itu contohnya Terus kadang-kadang Juga anak Pengen sepeda motor Misalnya Kita masih Belum Ya disesuaikan Dengan kebutuhan Anak Kalau masih SD Dia itu belum Punya surat izin Jangan Dipaksakan Kadang-kadang Karena Saking sayangnya Gitu kan Semuanya Dikasikan HP Dikasikan Padahal Anaknya masih Belum waktunya Untuk punya HP Sepeda motor Dikasikan Padahal Anaknya belum waktunya Punya Sepeda motor Disesuaikan dengan kondisi Mau dia gondok Biarkan Menjadi orang Yang paling tega Nah gitu loh Jangan pas Digit-digit gak tega Dan harus kompak Antara bapak dan ibu Bapaknya agak teges Bapaknya agak teges Ibunya Loyo Yang bapaknya Bukan waktunya Kan gitu kan Bukan waktunya Yang ibu Jangan gitu Berantemnya di depan anak Repot Sudah Kacau Kadang-kadang Bapak dan ibu Sudah kompak Mbah dateng Jangan gitu Rusak lagi Dunia persilatan Itu jadi rusak Uwes Kacau Dunia persilatan Perdamaian dunia Juga hancur Lembur Gara-gara itu Jadi bapak Ibu Harus kompak Ya Mbah itu Biasanya Yang memanjang Merusak Sama sekolah Juga harus kompak Sekolahnya teges Menjaga sholat Bapak ibunya Yang di rumah Longgar Gak bisa Akhirnya Nyalah-nyalakan Sekolah Repot Jadi sekolah Menjaga sholat Misalnya Kencang sekali Tekes Di rumah Juga Kasih juga Sanksi Kalau memang Enggak Ini repot Itu yang baru Dateng Itu ibu Mbahnya Itu Merusak Dunia persilatan Bahaya Itu Iya Kecuali Dateng Kompak Kompak Juga Bagus Itu Jelas Ada lagi Pertanyaan Gini Mungkin Adilnya itu Dalam bidang apa Soalnya saya pernah Dengar gini Dari Kalau tidak salah Insya Allah Habib Anies Insya Kalau kamu punya Anak perempuan Itu Dilebihkan dari Laki-laki Seandainya Jajan sekian Ini dilebihkan Bajunya Dipilih yang bagus Kalau yang Laki-laki Harga 20 Itu Seperti apa Apakah Keadilan Seperti itu Atau Keadilan dalam Mendidik Atau Seperti apa Jadi Yang namanya Adil kepada Anak itu Ya Adil dalam Porsi Sayangnya Ya Perlakuan Kepada Anak Kalau misalnya Yang satunya Kalau gini Ya dimarahi Ya itu juga Dimarahi Yang itu Maksudnya Jadi masalah Kebutuhan Disesuaikan Ya Kalau misalnya Kebutuhan Si perempuannya Memang Kebutuhannya Lebih banyak Daripada Laki-laki Laki-laki kan Pakaiannya Ya seadanya Gitu kan Ya gak butuh Dandan Yang perempuan Butuh enggak Ya masalahnya Kan dikasih Porsi yang sama 30 ribu 30 ribu Terus Yang lagi-laki Seru ikut dandan Gitu kan Enggak kan Ya enggak Ya minimal Bedak Tapi dandan Enggak berlebihan Juga kan Berlebihan Sampai merah putih Pipinya Yang satu merah Satunya Putih Ya repot juga Itu bisa Malah haram Jadi disesuaikan Kalau putrinya Memang butuh Apa namanya Butuh Ya biaya Yang lebih mahal Silahkan Baju laki-laki Sama baju perempuan Lebih mahal mana Kira-kira Baju perempuan kan Ya masa disamakan Kan beda Kalau kita Kita kan cuma Causing letan Kayak Pak Freddy Biasanya lari-lari Causing letan Kan Cukup Enggak usah dikasih Kaus Kalau perempuan Dikasih Causing let Harga Causing let Enggak bisa Harus jilbab Beda Masih ada Atasan Ada bawahan Masih ada jilbab Begitu Ya Ngomong-ngomong Masalah atasan Dan bawahan Itu harus Dua-duanya Harus ada Makanya Atasan itu Enggak akan ada Kalau enggak ada Bawahan Jadi Dimana-mana Di perusahaan Dan bawahan Enggak akan ada Kalau enggak ada Atasan Ya coba aja Kita keluar Enggak pakai Bawahan Repot Pak Salman Keluar Enggak pakai Atasan Cuma pakai Sorban Kan repot Juga kan Ada pertanyaan Ada pertanyaan Yang lain Ayo Pak Salman Ada pertanyaan Enggak Oh Ngesel Bagus Itu harus di-share Meski Pak Zuladi Itu Masker itu Singlet Buat dari Singlet Ada pertanyaan Jam berapa Sudah berapa menit Sudah 30 menit Oke Karena sudah 30 menit Kita tutup dengan doa Kafaratul Bajlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadallah Ilah Ilah Antas Taghfir Waktub Bilaik Dan di belakang kan Sudah Wajah kita Sudah mulai gelap Karena cahayanya Sudah terang Di belakang Kita tutup Dengan Salawat Dan kemudian Di Salam Alhamdulillah Itulah tadi Semoga pengajian pada hari ini Bisa menjadi asbah fidayah Pada diri kita Keluarga kita Saudara kita Teman-teman kita Dan umat di seluruh alam Akhir kalam Kita tutup dengan Doa Kafaratul Bajlis Subhanakallah Wabihamdika Asyadallah Ilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.